yes welcome back again to class invest teman-teman thank you thank you yang sudah subscribe and pantengin terus video class invest anyway hari ini saya akan membahas tentang fancat jadi update tentang fancat yang sempat gemilang ya di Maret kemarin lah ya di bulan-bulan April awal April kemah hilang karena sebuah token yang mungkin token nggak jelas micintoin yang sempat memboomingkan telegram grup-grup di grup telegram Bitcoin yang banyak yang ya nyeles crypto nyeles fancat nyeles apa kayak nggak tahu yang penting berita baiknya adalah fancat ternyata kemarin sempat ini ya naik ya selama hampir 30 persenan lah ya apa sentimen positifnya yang membuat fancat ini naik lagi ya selama hampir 30 persenannya jadi mungkin efek dari dogs coinnya bisa jadi pam pam atau apa saya juga nggak tahu tapi kita coba dah kenapa fancat bisa naik dan selamat buat holder-holder setiap ada fancat yang masih hold dan enggak putus asa kalau kalian jual kembali now kita coba gimana anises ketepannya kalau saya lihat sih kemungkinan fancat ini ya mungkin agak turun dikit lah ya karena mungkin sideways satu turun dikit saya juga nggak tahu tapi kalau berita-beritanya sih mungkin ya karena karena efek-efek itu tadi apa namanya pam pam elon mahasiswa mungkin ini merupakan salah satu stimulus positifnya ya fancatnya karena dia termasuk dalam top 10 n50 proyek yang banyak dimension di Twitter ya jadi terkini ada fancat di tengah-tengah DGP sama Tron sama yang lainnya wajib ya salah satu berita positif ya karena ini adalah koin yang yang apa ya yang mini-mini banget yang games banget ya yang harta takarun banget semoga bisa meranjak terus ya keep hold aja kalau fancat dan satu lagi adalah berita kalau miss kalau fancat itu listing ya listing di bitmart exchange yang membuat harga mungkin fancat itu naik karena fancat itu listing on bitmart exchange jadi kemungkinan banyak yang memperjual balikannya ya fancat ini get ready for the flight Oke beberapa stimulus positif ya berita positif untuk fancat sudah apa namanya nah we listing on yang tadi ya exchange bitmart ini yang membuat harga fancat naik saya kira dan membuatkan pancake sweep V2 migrasi yang menyebabkan apa ya berita positif juga untuk fancat berita positif sehingga fancat mungkin naik ini mungkin analisa-analisa saya sendiri ya nah dia ada lancing di bitmart efeknya mungkin sekarang banyak yang mempercaya tradingkan harga bukan naik menjadi booming kembali dan movingnya pancake sweep F1 ke V2 ya ini menyebabkan likuiditas fancat akan juga berdampak positif juga teman-teman keep hold keep chuan and keep invest see you teman-teman hmmm